Di Tegal, Jawa Tengah ada upacara unik serta menggelikan. Upacara yang lasim dilakukan dengan seragam resmi dan berbahasa Indonesia, namun dalam upacara memperingati hari jadi kota Tegal ke 434 tahun, tatanan upacara dilakukan dengan bahasa logat Tegalan. Sepontan, medoknya ucapan bahasa Tegal membuat peserta upacara tertawa. Pelaksanaan upacara lasimnya dilakukan dengan khidmat, namun tidak bagi kota Tegal. Untuk memperingati hari jadi kota Tegal ke 434 tahun, pemerintah kota Tegal melakukan upacara dengan bahasa logat Tegalan. Selain berbeda dalam penyampaian bahasa, pakaian tamu undangan, komandan upacara hingga inspektur upacara juga berbeda. Dalam rangkaian upacara, tamu undangan, musbida, komandan upacara serta inspektur upacara diwajibkan memakai pakaian adat khas Tegal lengkap dengan sandal slop. Kelucuan terjadi ketika upacara dimulai. Semua bahasa dalam upacara diucapkan dengan logat bahasa Tegal. Kecuali pembacaan teks Pancasila, Undangan Dasar 1945, Andika Bayangkari serta lagu Indonesia Raya. Kelucuan mulai terjadi saat komandan upacara memerintahkan kepada para peserta upacara dengan logat bahasa Tegal. Misalnya, kata Tegal Gerak diganti dengan bahasa Tegal Jejek Maning Gerak. Wali kota Tegal Siti Masita selaku inspektur upacara juga harus menahan tawa ketika dirinya mengucapkan kata lakokna. Sepontan peserta upacara tertawa. Dengan lucunya, logat bahasa Tegalan membuat suasana upacara yang tegang menjadi fresh buat para peserta upacara. Wali kota Tegal Siti Masita mengatakan diharapkan upacara bahasa Tegalan membuat warga Tegal sendiri bangga. Sehingga warga Tegal tidak merasa malu menggunakan bahasa Tegal. Apalagi upacara bahasa Tegalan ini merupakan pengalaman pertama bagi Siti Masita. Kita mengikuti adat setempat. Itu berbentuk apresiasi penghargaan khususnya kepada para pendahulu, pahlawan-pahlawan kita kepada pendiri kota Tegal Hidai Sebayu yang telah membawa kita kepada suatu titik sekarang dimana kita bisa sungguh merasakan hasil-hasil perjuangan almarhum dan sekarang ini kita kembalikan semua untuk kemaslahatan masyarakat Tegal. Alhamdulillah, yang penting kita selalu mengucapkan mengerjakan sesuatu dengan hati. Kalau dengan hati kita resapi, itu semuanya pasti akan terjadi. Memang lancar, Bu. Artinya kami yang mendengarkan di bawah itu cukup bagus. Latihannya depan cermin sehari sebelumnya. Alhamdulillah, jadi ini jadi menjadi pemicu untuk terus menggunakan bahasa Tegal. Ini pengalaman yang pertama di mana, Bu? Luar biasa. Seperti saya katakan, ini adalah bentuk suatu apresiasi terhadap sejarah, terhadap adat tradisi yang kita harus lestarikan dan bertahankan. Harapan ulang tahun yang terhadap Tegal, Bu. Harapan agar semua, seperti saya sampaikan, masyarakat itu bersama pemerintah betul-betul dapat mensejahterakan, mendamaikan, mengamankan, dan kita bersatu bahu-membahu dengan seluruh alaman masyarakat dan pemerintahan Kota Tegal. Upacara bahasa Tegalan merupakan upacara yang telah dilakukan selama lima kali setiap memperingati hari jadi Kota Tegal. Demikian Abid Sabaryang dan Yulianto melaporkan dari Kota Tegal. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.